Satu tentara Israel tewas dan 10 tentara lainnya dirawat di rumah sakit akibat terinfeksi jamur mematikan. Kematian satu tentara Israel terjadi usai ia terlibat serangan darat selama beberapa hari di jalur Gaza. Tentara Israel itu tewas karena luka serius akibat infeksi jamur yang berbeda. Ada pun jamur mematikan yang menewaskan seorang tentara Israel itu, belum pernah muncul selama perang bergejolak di Gaza. Pernyataan itu dikatakan oleh Kepala Unit Penyakit Menular dan Laboratorium di Pusat Medi Sheba Israel, Galia Rahaf. Rahaf menduga sumber jamur yang terkontaminasi itu kemungkinan berasal dari pencemaran tanah akibat air limbah. Kemudian, guna menentukan asal-usul jamur tersebut apakah berasal dari terowongan bawah tanah atau bukan, pihaknya terus melakukan penyelidikan. Israel juga akan menggelar pertemuan dalam waktu dekat dengan ahli epidemiologi dari pasukan militer dan kementerian kesehatan. Tujuan diskusi tersebut adalah untuk membahas penyakit yang menginfeksi tentara Israel selama melancarkan serangan darat ke Gaza. Termasuk krisis kesehatan yang membayangi dan bencana lingkungan setelah runtuhnya sistem pengolahan limbah di wilayah Palestina. Sementara itu beberapa tentara yang kembali dari medan perang mengalami berbagai infeksi jamur dan bakteri. Sekitar 10 tentara yang terluka mengalami infeksi jamur yang sama dan kemungkinan disebabkan oleh sumber kontaminasi sama. Asosiasi Penyakit Melular Israel melaporkan, mereka menemukan beberapa patogen yang kebal terhadap obat pada luka-luka anggota tubuh tentara. Rahaf bilang, kontak dengan tanah dan lumpur di Gaza menyebabkan paparan terhadap bakteri resisten dan jamur. Terima kasih telah menonton!